KESEDIHAN DIRASAKAN KELUARGA SOFIANNA YUSUF Kesedihan dirasakan keluarga Sofiana Yusuf, 20 tahun. Bobotoh Persib Bandung asal Ciparigi, kota Bogor, ini menjadi korban meninggal dunia di Stadion GBLA, Jumat 17 Juni 2022 malam. Dalam peristiwa tersebut, dua Bobotoh meninggal dunia saat akan menyaksikan Laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Keluarga Sofiana Yusuf sempat emosional ketika melihat foto pemuda yang akrab di sapa Vian ini. Namun kini mereka sudah ikhlas dan mengikuti proses yang dilakukan polisi. Vian memang dikenal sebagai anggota komunitas Bobotoh Persib Bandung. Ilham, sepupu korban, mengatakan Vian yang dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, sopan dan menyenangkan itu. Vian memang lahir dari keluarga yang memang pecinta Persib Bandung. Namun hanya Vian yang memang dikenal memiliki loyalitas yang tinggi terhadap klub yang menjuarai Indonesia Super League ISL tahun 2014 itu. Menurut penuturan Ilham, kamar Vian pun penuh dengan atribut yang berbau Persib Bandung, mulai dari stiker, merchandise, dan banyak lainnya yang kini semua telah berubah menjadi pajangan untuk dikenal. Namun kini, sosok yang periang itu telah pergi dan meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga dekatnya, namun seluruh pecinta sepak bola tanah air. Tak ada yang menyangka Vian akan menjadi korban dari desak-desakan yang terjadi saat hendak masuk ke Stadion Gebella kala itu. Sebelumnya, Vian memang izin kepada keluarganya untuk menonton Persib Bandung bersama rekan-rekannya dari Viking Korwil Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!